Kemarin kita ketemu di Lamongan yang sangat deket Karena kita ketemu di Kecamatan deket Jajaran Forkombinda Serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Oh mohon maaf lupa disebut Ibu-ibu muslimat, ini penting Kenapa ibu-ibu muslimat harus disebut? Karena perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa Kalau menyakiti gak pernah ingat Itulah perempuan Makanya harus disebut ini Sebelum saya lanjutkan salam takdim saya Kepada Ibu Nyai Yasin Yang berkenan hadir Flashback Pak Gai Mustamar Tahun 86 Usia saya baru 5 tahun Saya diajak soan abah saya Kembah Yasin Blitar Saya sampaikan cerita ini kepada Ibu Gubernur Satu saat ketika Mbah Yasin Blitar turun dari panggung pengajian Sebagaimana yang kita mafumi Mbah Yasin adalah macan panggungnya Jawa Timur Kalau bahasanya Mbah Tim Yati Roes Kendal Beliau mengatakan Di masanya Mbah Tim itu adalah orang yang menghidupkan Mbah Yasin itu adalah orang yang menghidupkan Mata Melaylatul Ijtima Nahdlatul Ulama Beliau mampu menghadirkan ribuan orang di setiap kajiannya Pas Kulosoan Meri Kau Giai Turun dari panggung Mbah Yasin Blitarul Ijtima Mbah Yasin Auri Mbah Yasin inilah bedanya sound system sama cewek sound system diragati okeh ketok wujuti cewek diragati okeh dipekan cancane cek cek ternyata servernya nggak bisa pakai mic bagus indah ini aja nggak apa-apa turun dari panggung kepala saya diusel-usel sama Mbak Yahaisin waktu itu beliau bilang begini nggak saya kurangi nggak saya tambahin bapak saya kebetulan namanya Muhammad Murodi Mbak Yasin bilang sama bapak saya Pak Mur sesu anakmu iki cangkeme dadi jadi usia saya lima tahun sudah dicangkem-cangkem ke sama Mbak Yasin Pak Mur sesu anakmu iki cangkeme dadi tapi satu hal yang kamu ingat nopo kiai tanya bapak saya kiai kiai sepuh sesu bakale seneng karo anakmu tapi kiai kiai nom sesu okeh sengra seneng karo anakmu niki dawi Mbak Yasin tahun 1986 dan subhanallah kayaknya nyata Pak kiai marzuki saya hampir dengan semua kiai sepuh yang ada di Indonesia Insyaallah saya dekat sang pembela saya disaat saya sedih maulana habib lutfi bin Yahya mbah dim kendal al-mahfullah mbah yaiden peloso sebelum beliau meninggal telpon saya saya diminta untuk soan ke peloso leh kwe reneo aku kangen sampai peloso saya dikasih sarung bhsnya beliau yang sudah dipakai dua tahun leh sarungnya gawakmu wantendawuh nopo abah beliau menyampaikan kepada saya jajal kwe cerito jarene kwe wingi bernambani mbah dim kendal tadi ceritane buku benur mbah dim itu sudah sakit 14 hari gak keluar dari kamar gus alam putra beliau telepon saya nangis gus mipta njenengan didawi ibu kapure so wanteng kendal wantendawuh nopo gus abah nikumpun 14 dino mboten medal kamar mboten dahar mboten kersoteng rumah sakit sopong ngerti njenengan tindak meriki abah mari apa hubungannya mbah dim sakitnya dengan saya gus alam jawab mbah dim itu hampir setiap hari nonton youtubenya gus miftah milau kulo kadang-kadang mikir waduh lah mbah dim nengir saniku lo pas saya misuh ke pie saya itu berusaha pak kuyai kalau ngaji gak misuh tapi malah disini karusi ngundang haulnya mbah yai tambak beras wonton bu gubernur enten pak kuyai 40 menit saya ngaji sama sekali gak misuh didatangi sama kuyai hasib beliau marah sama saya gus akurat rimo nopo pak kuyai hasib ngaji patang 10 menit belas orang misuh ke pie lucunya apa mbah dim itu kalau sedang nonton youtube channelnya diganti tontonnya diganti umpamanya diganti gus bahak mbah dim protes ojomok ganti gus bahak lak ngunukwi aku wis iso singkat cerita saya soan kesana begitu saya sungkem saya nangis kuyai panas badannya mbah dim lebih dari 40 derajat undak beliau dipegang oleh 2 orang kaki beliau dipegang oleh 2 orang tangan beliau dipegang 2 orang sampai akhirnya adan maghrib berkumandang pas saya puasan dawud bunyai dawud miftah monggo bukorin kulo matur abah saya matur sama mbah dim kulo purun buko yang abah kersodahar ini kini wun sewo saya sampaikan anak anak di jawa timur jangan sampai awak mengaku cah jawa timur orang ngerti boso saya kemarin tersentak ketika seorang anak matur sama saya begini kus kulo bade ngerawi pondo e panjengan ini dalam tata kerama bahasa jawa pun salah kulo itu seharusnya soan lapa kiai buko viva ngerawi malah ingatan monggo pak kiai mustamar kapureh matur nikim pun randuwe dugo monggo pak kiai mustamar paling pangandikan atau paling dawuh saya matur pak kiai mustamar dawuh buko viva paling pangandikan yang lucu kulo bade dawuh monggo njenengan mang matur niku podokalo kulo bade sari njenengan mang micak monggo ini pun salah nih lah anak-anak kita sekarang kata seng boton sakit boso buko kayak saya merintah santri saya beli soto mulai digawak ke soto padahal soto ini ku arti nimbako malah ditukok ke soto akhirnya kulo matur kali mba tim apa? kulo purun buko yang panjenengan kersodahan akhirnya mba tim nentikan apa bu? aku njaluk degan sing kaya diombe gusmiftah pas pengajian kok degan ku hilang? oh no yang mempulerkan mempopulerkan di panggung ngunjuk degan ku kulo pak kiai kiai ngunjuk degan ku kulo pertama kali akhirnya mba tim nungjuk saya buka puasa saya makan saya minum es buah mba tim dawuh aku pengen es buah jam 7 malam saya sholat di kamarnya mba tim setengah delapan panasnya turun dari 40 menjadi 36 derajat dan alhamdulillah mba tim sehat waras dugi dinten menikoh ini kan mengdungak ke mba tim saya kemudian jadi ingat nopo yang kong dingin di kakek kali mba yasin niki waw sesu anak mumur cang kemai mandi kiai kiai sepoh bakal seneng kali bocah niki 2001 saya viral pengajian mohon maaf memberikan ceramah di gereja penjaringan Jakarta Utara saya dihujat sampai trending di twitter satu minggu miftah kafir saya jawab ramah salah sahadat meneh diposting Deddy Korbuser dua hari posting di instagram ditonton 15 juta kali komentarnya 100 ribu kali lebih semuanya mencacimaki saya Gus Miftah sakit hati tidak kenapa karena komentarnya tidak pernah saya baca ternyata ternyata bacaannya salah beberapa harokat ternyata 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 dari Bahkan tindakannya tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah. Maka ibu, saya itu hampir sebulan terakhir wirawiri Jakarta-Surabaya lebih dari sepuluh kali. Saya turun berangkat dari Soekarno-Hatta, turun di bandara Surabaya lebih dari sepuluh kali. Dalam rangka nopo, kulo soan-soan kiai, padel sahabat. Karena apa? Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Kalau saya sering bilang sama anak PMII, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah seribu orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, satu orang yang membuat kamu melupakan seribu orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar. Tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat seribu satu orang meninggalkan Anda. Dan alhamdulillah kulo kata sahabat di Jawa Timur. Soalnya kulo lahirnya nyewon sewu seteng Lampung, tapi darah getih kulo ngegetih Jawa Timur. Ketika kemudian saya dibully, gara-gara nyewon sewu bacaan kitab saya salah. Bahadih Mbah Demdawuh, leh. Wah ngalim ku penting, tapi orang jamin. Lah didelok soang kau ngalimi, luweh ngalim aduh pak kiai mustamar. Tapi jadwal ngaji nih, okeh miftah. Bahadih Mbah Demdawuh, leh. Yang kamu punya itu sedikit nak, tapi manfaat. Daripada kemudian orang yang punya banyak, tapi gak manfaat. Kemudian saya dikasih kaedah. Segala sesuatu, kalau jumlahnya banyak, pasti murah kecuali Adam. Kiai ini okeh nih. Tapi segera ngalim kaya awak mungkin jarang. Berarti kaya ini antik, bareng longko. Yang longko regani, larang. Kia ini ku kata. Tapi segera ngurusi lokalisasi, sedikit. Nak mengumiftah. Kula tahun Rengawuloro menlepeteng doli. Tahun 2000 sudah masuk di lokalisasi Sarkem. Kula matur kali Ibu Kofifabu, Mbok doli jenengnya diganti. Nopo Alfa Doli. Loh kan keren. Pemilihan diksi kata itu kan menjadi penting. Coba dibuat peraturan gubernur, Merubah nama doli menjadi Alfa Doli. Siapa tau akan banyak keutamaan-keutamaan dari doli. Kita gak pernah tau. Ingat loh, orang baik punya masa lalu, Orang jelek pasti punya masa depan. Saya pertama kali mendapatkan predikat presiden para pendosa. Ini ku tengdoli Ibu. Milo saat ini kata. Mobil gambarnya Gus Miptah tengdalan truk. Ono tulisannya presiden para pendosa. Ini ku pertama kali tengdoli Surabaya. Milo kulom matur kali ya Pak Kiai. Tiga bulan yang lalu saya mendapatkan tiga penghargaan dari Leprit Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam tiga kategori. Yang pertama, Lelang Belangkon termahal di dunia. Saya menjual Belangkon, saya sumbangkan untuk Muktamar NO di Lampung. Belangkon 90 ribu terjual 900 juta. Ini di Belangkon nih. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai da'i yang paling istikomah pengajian di lokalisasi. 22 tahun. Istikomah berat, Gus berat. Kalau istikomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istikomah selama 22 tahun, ini gak susah, gak ringan. Banyak cobaan. Kenapa kalau cobaan banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain. Kalau aku lawangi di satu dicuruh hati kalian mbak-mbak artis. Gus, kenapa sih rumah tangga kok rumit? Saya mau cerai sama suami saya. Kebetulan Kiai NO sing iso melebuteng artis-artis salah satunya saya. Gus, rumah tangga saya mau berantakan. Kenapa rumah tangga rumit? Iya mbak, rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, yang ketiga. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan setunggal Pak G.Mustamar. Mobil tanki sedot WC. Gambarnya Miftah. Kuotnya enggak asik. Bokongmu adalah rezekiku. Maka malam hari ini perkenankan saya Pak Kiai Ibu Gubernur Untuk memotivasi anak-anak muda di Jawa Timur. Jangan sampai karena kamu dianggap tidak alim Membuat kamu tidak percaya diri atau insecure Saya dulu sekolah di pondok satu kelas empat puluh orang Yang tidak diajari ngaji cuma saya sendiri Tapi dari empat puluh orang itu Empat puluh teman saya yang ngaji kitab Nggak ada yang bikin pesantren Bu Saya yang tugasnya tabarukan dengan Kiai malah punya pesantren Hidup orang goblok Saya malah senang anak muda Orang pesantren Tapi liar Contohnya Gus Ipang Sekolahnya di Amerika Nggak harus kemudian Gus Ipang tetap ditebuireng membaca kitab seperti yang lain Coba Gus Ipang ini mungkin Tapi beliau ini penasihat Menteri 2 Bahkan Menko Penasihatnya Gus Ipang Karena apa? Anti-mainstream Anak pesantren Tebuireng Putranya Gus Sholah Kuliahnya di Amerika Kan keren Maka kita belajar anak-anak Jawa Timur Yuk Kamu yang merasa hidup kamu nggak terlalu pintar Contohnya Miftah Goblok tapi laris Sahur bareng Gus Miftah JTV Gus Miftah Kultum Maghrib Gus Miftah Acara beberapa lini media medsos Gus Miftah Lah kulah matur Setiap saya diundang bu Mesti kulah matur begini Tolong silahkan ngundang yang lain Gue leo sengalim Gue leo sengapik Leo jawabannya pengundang Kadang-kadang nopo Kulom boten golek sengalim Gustafin golek sengpetok Kamu jangan insecure dengan masa depanmu Ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe Artinya apa? Nggak ada yang tahu Saya mencatat Beberapa ayat Quran yang kaitannya dengan semangat anak muda Adik-adikku Yang ada disini Ingat hari ini kita sudah masuk era society 5.0 Jangan sampai kita ketinggalan zaman Kalian semuanya punya medsos Tapi please gunakan medsos kamu dengan bijak Medsosmu adalah harimaumu Posting lah yang penting Jangan yang penting posting Salah satunya apa? Latas hapman layun hidugah haluhu Jangan bersahabat Kepada orang Yang perbuatannya tidak membuat kamu giat dan terengginas Maka bu Saya pernah punya satu kuot ketika saya diundang mata Najwa Saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan Itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian Hati-hati Makanya kenapa Pak Jokowi kemarin Rapim TNI Polri mengatakan apa? Awasi WA grup istri TNI Polri Jangan sampai mengundang ustadz radikal Jangan sampai mengundang ustadz yang suka mengharam-haramkan Mengharamkan wayang Memusnahkan wayang Delalah Banyak kiai dan ustadz ngerespon rah viral Kok saya ngerespon kulo jadi viral Saya posting dalam waktu sehari bu Dikomentari 27 ribu kali Tapi yang memberikan like dan jempol 100 ribu kali Pertanyaan saya Kenapa kalau kita posting lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya Yakinlah di luar sana Lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya Tapi kalau jumblu beda Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya Makanya mudah-mudahan Yang jumblu segera berakhir Amin Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Saya hanya akan mengambil 4 ayat Malam ini akan saya sampaikan secara sederhana dan singkat Ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan anak-anak muda Mudah-mudahan besok yang kaya di Jawa Timur Tidak hanya mas Tomliwafa Amin Mudah-mudahan semua anak-anak di Jawa Timur Besok mempunyai masa depan yang lebih baik Amin Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam mimpi Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-mbalikan tangan Tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-mbalikan dunia Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar Katakan kepada mereka Bukan mimpiku yang terlalu besar Tapi pikiran kalian yang terlalu kecil Bapak Ibu yang saya muliakan Yang pertama Quran Surat Yusuf ayat 33 Disitu menceritakan tentang keteguhan Nabi Yusuf alaih salam Ketika Yusuf berkata Wahai Tuhanku Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka Niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh Ayat ini berkaitan kali nopo Ketika Nabi Yusuf alaih salam diajak untuk melakukan tindakan senonoh Oleh Siti Zuleyha Nabi Yusuf menolak Artinya apa? Pemuda itu harus teguh pendirian Saya dulu berangkat ke Jogja Enggak disangoni duit Namun disangoni satu nadom Kalamunah lafdun mufidun kastakim Nah kata abah saya Iling-ilingin kalimat ini Kalamunah lafdun mufidun kastakim Saya mbakatin kuliah butuh sangu Kok mau disangoni Kalamunah lafdun mufidun kastakim Ini maksudnya nopo Ternyata yang diinginkan abah saya cuma satu Nah dimanapun kamu berada Kalam kalimatmu harus berfaedah Set akhirnya saya sampai Jogja Enggak kuat ngekos kiai Saya jadi James Bond di kota Jogjakarta Jaga masjid dan kebon Jogjakarta mayoritas Muhammadiyah Mudah-mudahan malam ini Saudara-saudara kita Muhammadiyah Ada yang datang dan melihat Mungkin ada pengurus diarah Muhammadiyah yang datang Empat tahun setengah pak Saya tinggal di majidnya Muhammadiyah Ada masalah gos? Tidak ada Masalahnya hanya satu Gara-gara saya tinggal di majidnya Muhammadiyah Saya kurus Berat badan saya hanya 40 kilo Nopo kulamelu Muhammadiyah kurus Mergo Muhammadiyah belas ratau Ano selamatan Serau nomangan-mangan belas Begitu saya menikah tahun 2004-2005 Kembali ke lingkungan orang NO Karena istri saya orang NO Berat badan saya langsung naik 108 kilo Nopo kulamelu NO lemuh Soalnya orang NO titik-titik Mangan Yasinan Mangan Tahlilan Mangan Solawatan Mangan Mujahadahan Mangan Istiqosahan Mangan Tonggoni lorong jaluk didungaki Mangan Ising lorong mati Mangan menek Pitung Dino Nanti rupanya kaya besok Kabah Mangan 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 Abah saya cuma bilang Nak Mufit 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 Istiqomah Tata Nazalu Aleyhimul Malaikat Malaikat Senggulai awakmu Awakmu Raperlung Gulai Malaikat Itu saja pesan abad saya waktu itu Bapak saya itu Kulau lucu Bapak Kulau ini Mondoknya Teng Pelosawa Ini kumbian Konconi Gus Maksum Jadi Bapak saya itu Sering Kamarnya Didatangi Gus Maksum Lagus Maksum Niku Kila wakola Senengan Niku Nyolongi beras Tengkamare Santri Sugih Didom Tengkamare Santri Sengkere Satu ketika Niku beras Teng sarungnya Gus Maksum Beras Niku kecer-kecer Neng dalang Abahkula matur Gus Niku beras Kecer-kecer Napa jawabannya Gus Maksum Orapa Pemur Sengkrumwe Keduman Sengkelewatan Niku Gus Maksum Pesen beliau Cuman itu Move it down Tapi ingat Istiqomah Kas takib Begitu Saya viral Tahun 2018 Bapak saya Telepon lagi Bu Beliau mengatakan Apa Lirrof Iwan Nasbi Wajarin Nasolah Ka Arif Bina Nina Fain Nanan Minah Kula Mikir Meneh Ini maksudnya Apa Bian Kula kuliah Disangoni Kalamuna Laftun Mufidun Kas takim Sakniki Kula Kondang Bapak Bapak Kula Ngomong Dawuh Lirrof Iwan Nasbi Wajarin Nasolah Ka Arif Bina Fain Nan Nil Nal Minah Kula Mikir Meneh Akura Tau Ngaji Alfiyah Akhirnya Kula Ngen Kenapa Beliau Mengatakan Lirrof Iwan Nasbi Wajarin Nasolah Untuk Saya Lih Dadyo Koyod Domir Na Dia Konsisten Gak Berubah Ketemu Rofa Gak Berubah Ketemu Nasop Gak Berubah Ketemu Jer Tetap Menjadi Na Saya Gak Mau Kamu Berubah Tetaplah Menjadi Domir Na Lirrof I Ketika Kondisi Kamu Di Atas Ingat Siapa Kamu Dari Mana Kamu Berangkat Ketika Keadaan Nasop Sedang Sedang Saja Kamu Gak Usah Terlalu Susah Bahkan Ketika Kamu Dalam Keadaan Jer Di Posisi Terendah Kamu Gak Usah Sakit Hati Nga Mulai Nyuwan Sewu Bulian Cacian Kama Saya Bu Kulo Belas Rata Loro Hati Karena Saya Punya Prinsip Ketika Ada Orang Membicarakan Keburukanmu Tersenyumlah Kenapa Karena Keburukanmu Saja Diperhatikan Apalagi Kebaikanmu Jadi Izin Kemendan Saya Tidak Pernah Sakit Hati Karena Bapak Saya Pesan Itu Nah Kondisi Kamu Marvo Tetap Kamu Miftah Kondisi Kamu Mansup Tetap Kamu Miftah Kondisi Kamu Majror Tetap Kamu Miftah Jangan Berubah Oh Siapa Makanya Coba Anak Anak Ya Konco Konco Jawa Timur Kalilum Minal Yakin Khairum Min Kasiri Min Al Ilmi Wal Amal Miftah Nikum Sintan Sintan Tapi Kalau Kemudian Allah Mengendaki Allahumma Lamani Alima Atta Walam Maktia Lima Man Wala Yang Faudal Jad Ming Kal Jad Balik Tendawin Mbah Yassin Mau Boca Boca Nom Oke Seneng Anak Mumur 2018 Saya Dimasukkan Ke Grup WA Asparagus Jogja Jawa Tengah Sebulan Saya Dimasukkan Di grup WA Saya Dikeluarkan Dari grup WA Komentarnya Apa Miftah Tidak Pantas Berada Di grup WA Ini 2019 2019 Tengah 21 Juni Deddy Kor Buser Masuk Islam Di Pondok Saya Saya Kembali Dimasukkan Ke Grup WA Langsung Saya Pamit Mohon Maaf Miftah Tidak Pantes Di Grup Ini Mohon Ijin Untuk Meninggalkan Grup gantian tak bales kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu sampai mba yaidin aku buka viva rumah sakit sebelum masuk ke rumah sakit ini aku ada yang kentir tapi pesanku siji apa ya? aku aja nganti kepleset maksudnya kepleset apa? siji aku aja lebih banyak oh siap santai bu saya lelaki yang setia karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu? karena direkam kamera saya memahami pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya betul bu? di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri betul? itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan orang mungkin rawong lanang bisa ngalaki pengedok ini kurang mungkin seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul? betul kalau ibu-ibu tanya sama saya apa bedanya madu yang asli sama madu yang palsu gampang madu taruh di atas meja dirubung semut palsu berarti ada indikasi gula madu taruh dalam botol digoyang-goyang dia kocak palsu berarti ada air di dalamnya madu bawa pulang istri marah asli remok saya itu manggil istri sekulah ini koalih bojokulah mau goyontok orang tau serius belas bojokulah ini ko ahli solawat istri saya difoniskan cancer 3 tahun meninggal dunia kata dokter waktu itu nyewon saya ulang kulam boton wong terkenal tak antemin ko pak wakub dokter dia bilang apa? Gus mohon maaf ini cancer nya parah mungkin hanya bertahan 3 tahun pas saya mau ulang tahun JTV di Tuban kalau saya waktu itu burang orang viral muntaku wetakin gitu dokternya istri saya itu ketika dioperasi tas behnya gak bisa lepas tetap cetak-cetik mocoso lawat sampai selesai operasi tas behnya tidak lepas padahal yang dioperasi ini ko lah dibius akhirnya selama 2 tahun pengobatan sampai ke Malaysia saya bilang sama dia silahkan kamu berangkat ke Malaysia niat kamu gak usah berobat jalan-jalan dan shopping saja ini tak kasih ATM tapi tidak saya kasih pinnya alhamdulillah kiai mari abah lutfi dawuh dokter di kaya gusti alahwai mari alhamdulillah mari saya bilang sama istri saya bun boleh gak saya menikah lagi emangnya abah kerso ya ora nunggu takdir saya bilang kalau seandainya saya pengen menikah lagi saya pengen menikah cewek Arab kenapa bah karena kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran ewek 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 sodakallahuladzim gitu jadi kalian kan ceritanya gustur kiai gustur ni ku pas jaman order baru diawasi sama intelijen pas rapat sama kiai gustur diawasi intel akhirnya gustur bilang pak kiai mulai sekarang karena kita diawasi intel tolong ngomongnya pakai bahasa Arab akhirnya pak kiai takal lumbi loho til arobiyah begitu intelnya pulang ditanya sama komandannya jenderal apa tadi hasil rapat pak kiai izin komandan melaporkan aman karena pak kiai hanya saling mendoakan gustur dilawan kulau jadi kelingan banyak cerita saya dengan gustur ni ku kulau dulu ketika saya dari primagama sabtu minggu 2004 sampai 2006 ni ku setiap sabtu minggu kulau tenggelam ni gustur jikan ju buh ketemu apura kulau istiqomah tamering lah pas dadi korbuser ni ku masuk islam kan langsung saya bawa soan kepada kiai makruf abah makruf telpon le dadi jalan rini ngebah sebelum beliau dilantik akhirnya begitu sahadat jam 1 siang jam 3 sore kita terbang ke jakarta landing langsung ketemu pak kiai saed dadi korbuser doakan kiai saed langsung soan kiai makruf jam 5 seperempat 10 menit menjelang adan maghrib ajudane abah telpon gus abah makruf berkenan menjadi imam sholat maghrib untuk mas dadi korbuser dan gus miftah saya sampaikan kepada dadi korbuser bro diajak sholat kiai makruf pak kiai imame gue makmume langsung botaknya dadi kemeringet soalnya apa 6 besahad dan belum sempat saya ajarkan sholat lu gimana kan gue belum bisa sholat santai bro udah diajarin saya tau ini orang cerdas dadi itu kan apa-apa bisa yang gak bisa cuma satu nyisir rambut akhirnya ibu saya jengkang jengkeng neng jero alpat saya ngajari dadi sholat gerakan-gerakan pokok diinceng sama wartawan itu miftah sama dadi korbuser ngapain kok miftah jengkang jengkeng nengarepe dadi korbuser itu begitu giliran wudhu saya masuk ke kamar mandi di dalamnya kiai makruf saya wudhu dia nyontoh bajunya basah semua nah singkat cerita koman dadi korbuser tepat di belakangnya kiai makruf begitu tepat di belakangnya kiai makruf kula-kula kelingan cerita negus dur ngislam ke wong cino kula angsalat cerita ini langsung saking gusdur tengci ganjur durasi tahun 2005-2006 bian onowong masuk islam melalui aku rampung sahadat mu'alafi takon kula kedahna pagus sholat tapi saya belum bisa wis gampang kamu berdiri di belakang imam apapun yang imam melakukan kamu ikut imam ngadek kue ngadek imam rukuk kue rukuk imam sujud kue sujud yang terjadi apa mu'alafi manut imam takbir mu'alaf cinanya takbir rukuk ikut rukuk sujud masalah imamnya ternyata kakinya sakit gak bisa ditekuk mancal dah seh cino nih wah lah cino lah mikir oh wong sholat kue pancal-pancalan ini gusdur waktu yang menonton kalau kalian ingin enten asistennya gusdur yang akan saking jeporan apa kudus jenengnya yang akan saking jenengnya lalik lah yang di pancal sirai ini mengendekannya gusdur ngamuk oh di asar mu'alaf anjaran cino begitu rukuk yang kedua yang di pancal sirai gantian bales jarennya wong cino ini orang sunat dirogoh sarung akhirnya sinone mikir oh wong sholat ini rogoh-rogohan ngerogoh imam boleh kadang-kadang mikir kok gusdur itu cerita maka orang itu kalau cerdas biasanya selera humornya tinggi contohnya gusdur tapi kalau wong senengguyan belum tentu cerdas maka saya bilang orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia itu ada dua satu gusdur nomor dua sibuta dari gua hantu wah ini begitu bawa kulung bunga panggung gawat tongkat ibu-ibu mengok waw sibuta dari gua hantu nih yang pertama ayat ini kola robisi juna ahabba ilayah mimanyat unani ila akhir ila ayah berkaitan dengan keteguhan nabi yusuf alaih islam maka yuk anak-anak muda yuk punyalah pribadi yang tangguh dan teguh jangan insecure jangan minder jangan underestimate yes we can kita pasti bisa Allah menciptakan hambanya gak ada yang gak bisa apa-apa falikulli syai'im maziyah semua orang semua orang punya kelebihan yakin maka saya bilang jika kamu jika kamu terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras di era society 5.0 ada 4C yang harus kita mampu C pertama creativity anak-anak harus kreatif mas Tomli ini loh gak berhenti berkarya maka lumrah kalau kaya dan ingat anak muda itu banyak karya bukan banyak kaya sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes kalau dulu Bung Karno bilang berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia sekarang boten bu berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala kalau Pak G Mustamar dahwi kita inna fiyadisubhani amrol umah wafi akdamiya hayataha ayo kita semuanya punya potensi maka ini kalau kaya kaya setuju mas Emil saya kemarin matur di lamongan saya punya temen bu mengatakan begini idealnya orang menjadi da'i menjadi kaya itu kali berkeilmuannya harus seperti Gusbah baru kemudian boleh dakwah saya bilang umpoh mau neng Indonesia ini ada Gusbah sebanyak-banyaknya kula mandek ngaji tapi persoalannya adalah kalau mau dakwah nunggu ngalim kaya Gusbah seberapa banyak ruang kosong yang tidak bisa terisi maka saya bilang dakwah lah sampai alem jangan nunggu alem baru berdakwah ke mesjid ke mesjid lah sampai tua jangan nunggu tua baru ke mesjid betul bu baru sedekah lah sampai kaya jangan nunggu kaya baru sedekah beribadah lah sampai ikhlas jangan nunggu ikhlas baru beribadah ikhlas itu seperti keset maksudnya apa diinjak-injak tetap welcome sangel ini gak ada manusia terlahir bodoh ini kok gak mungkin kok Allah kok zaliman pasti mempunyai spesifikasi kemampuan yang berlainan maka anakku dulu dimarahin sama gurunya gara-gara apa anak saya gak bisa mengerjakan matematika anakku loh ulangan matematika soal 10 salah kaya ini guru ini arah penyanyi rawani wang anaknya kaya akhirnya guru ini kalau telpon pak guru kalau mau marah silahkan datang ke pondok saya juga pengen tahu anak saya salahnya dimana begitu datang ke pondok anak saya ditanya mas kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua gak ada satu pun yang benar anakku loh jawab mohon maaf pak guru kenapa semuanya salah gak ada satu pun yang benar karena kebenaran itu hanya milih Allah betul leh lanjutkan anakku aku aku raisin aku aku ini kurang ajar nonton JTV kultum saya di JTV langsung buka leh nyewon saya orang kultum kerungu adan ngasar buka laku lah matur leh kayaknya adan ngasar kok buka ini kepi nyewon saya ubah saya tidak bisa membedakan antara adan maghrib dan adan asar adane podo yombahmu kuya maka yang pertama ayo teguh pendirian seperti domir na mau ketemu rova tetap na mau ketemu nasob tetap na mau ketemu jer tetap na insyaallah akan banyak orang-orang hebat lahir dari Jawa Timur amin tentunya nyewon saya gak akan mudah perjalanannya akan banyak yang menjatuhkan kita begitu aku salah moco kitab koncok-koncoknya diwkabah nyerang aku sama dari maka habiblu ngomong dahulu kalau aku ngerti bukan masalah beda pendapat tapi karena beda pendapatan ini aku beda ini kiai kalau pengacaranya pengacaranya masalah dari duit kiai duit dari masalah biasa ini jadi pengacaranya masalah jadi duit kiai duit jadi masalah siapapun yang berusaha menjatuhkan kita memang sudah posisi mereka di bawah kita maka santemawan keteguhan Nabi Yusuf ayat kedua surat Al-Kahfi ayat 60 wa'idhkola Musa lifatahu la abrohu hatta abluho majma'al bahraini aw umdiah hukubah ayat ini ceritanya tentang nopo dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepertemuan dua laut atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas nopo betoni kerja keras hanya akan mampu membuat bertahan hidup kerja cerdas membuat kita menikmati hidup kerja ikhlas membuat kita mensyukuri hidup kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaih salam tahun 2009 bukho viva saya itu gak punya motor saya ngaji ngalor ngidul hanya pinjem motor astriagren tahun 96 punya mertua saya posisi saya waktu itu molimo madep mantep mangan melu morotuo sampai akhirnya M10 jenderal madep mantep mangan melu morotuo morotuo muring muring menantu meneng mawon sampai akhirnya M5 last bunyai madep mantep mangan melu morotuo morotuo muring muring menantu meneng mawon morotuo mati menantu melu marisi mertu mertua mertua hanya jawab M1 apa pak madamu waktu itu aku mikir aku mau ayat ini baru ayat Al-Kahfi ini saya mingguh 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 asrori ceritanya apa gara-gara tahun 2006 Gus Dur dahulu ngerti kalau Miftah kamu mulia ini Lampung terus di penduk keluarga atau yang terus di perjuangan padahal aku mingguh cerita kalau Gus Dur saya punya tanggungan di lokalisasi Gus Dur bilang pulang ke Lampung melanjut di penduk keluarga atau pulang ke Jogja melanjutkan perjuangan saya maturkan saya kepala cabang primagama Gus Gus Dur jawab Miftah rezekimu Manggo neneng bokong kalau mikir tahun 2006 itu rame-rame penyanyin dangdut dapat uang dari bokong munculnya Mbak Inul munculnya Dewi Persik Nita Talia goyang ngebor goyang ngecor goyang lepo goyang ngaci goyang ngecat ini tahun 2006 kalau mikir waktu itu apakah saya harus ikut-ikutan seperti Inul Daratista kalau Mbak Inul ternyata jawabannya apa begitu begitu saya soan melangi kia ini membuka hikam delalas yang diwocon apa istirahatkanlah dirimu dari ngatur urib urib kuiwis onose ngatur kui rosah kakean ngatur wong urib sak madion dari aturan dah mikir lagi saya ya Allah 2009 belum punya motor masih ikut morot berangkat lagi ngaji rungok yang dibaca yang dibaca sama kia yang dibaca kia yang dibaca yang dibaca santriku beliau bilang kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelaleanmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu ya Allah dunia yang telah Allah janjikan masih saya kejar mati-matian akhirat yang belum Allah jaminkan kenapa tidak saya kejar mati-matian akhirnya aku mulai mikir numpak pesawat aku dundang ngaji Jakarta numpak pesawat naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya tidak kenal dengan pramugarinya kita nyaman duduk anteng pramugari ngomong nopo mawon awa edewi manut cuaca buruk tolong kembali ke kursi jangan masuk toilet dulu tegakkan sandaran kursi buka cendela manut padahal kita tidak pernah kenal dengan pilot dan pramugarinya persoalannya adalah naik pesawat yang tidak kenal dengan pilot dan pramugari kita nyaman kenapa hidup di dunia yang kenal dengan siapa pemilik dunia kita tidak pernah nyaman mati mata batin nangis sepuluh saya betul nangis waktu itu kok sampai koyong ini akhirnya apa saya minta sama Allah perbaiki semua amalan masih belum diangkat dirajatnya oleh Allah saya mulai putus asa begitu buka hikam ketemu jawabannya batinlah diturut bukan di waktu yang kamu kehendaki pun akhirnya waktu itu saya punya quote apa quote pantaskanlah amalmu dihadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu gempa bumi bantul ini mongdui celengan isinya pitong atau sewu waktu itu gempa bumi yang digulai pertama orang anak celengan ini tapi saya dari dulu punya teguh pendirian saya gak bakal mau minta minta gak bakal ngutang orang bakal soalnya apa orang ngutang ini ngutang rupanya malas kalau bayar malas orang ini ngutang raini lu manis tinimbang madula ditagih lu medeni tinimbang israel akhirnya aku telpon abah aku tenglambung bah aku pripon ini jawabannya aku ngerti apa 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 puas as puasa itu as siam maknanya apa al insya kue ngempet bu puasa itu ngempet hari ini terjadi kekiseruan di bangsa kita kenapa karena banyak orang yang tidak bisa ngempet pejabat di demo akhirnya hari ini rame demo kenapa karena banyak oknum pejabat dan politisi yang tidak bisa as siam tidak bisa as siam tidak bisa al-imsak orang bisa ngempet mulai kadang-kadang moco kebijakan pemerintah lucu boleh berbuka puasa tapi tidak boleh omong-omongan ini maksud apa ini yang buka zombie apa mas tahu kenapa zombie itu kalau jalan rame rame iya karena kalau sendirian namanya zomblo barusan saya baca berita tadi disitu apa boleh lebaran halal bilhalal tapi tidak boleh makan dan minum ini maksudnya apa meneh yang misalkan ibu-ibu muslimat kalau ini muslimat terus seragam dilihat dari cara duduknya yang kedua bisa dilihat dari baunya la fatayat parfum muslimat balsem solusi bangsa ini hari ini apa al-insak ayo ngempet pejabat ngempet jangan membuat kebijakan yang kontroversi mbak yowes lah rakyat sudah terlalu susah gak usah buat kebijakan yang gak ngempet rakyat ayo ngempet boleh demo gak masalah tapi dengan etika jangan ngawur jangan membabi buta untuk yang sering demo kemudian mencaci maki pemerintah lihat ceritanya Khalifah Harun Ar-Rosid Harun Ar-Rosid presiden tahu salah bahkan sering didatangi sama ulama keras dia mengatakan apa ini nasihun lak saya punya nasihat untuk anda tapi mohon maaf nasihat saya keras tolong anda jangan marah sama saya kira-kira begitulah apa jawaban Harun Ar-Rosid sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya maksudnya Sinten pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda Harun dan Musa kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya siapa Fir'on tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa Harun Musa kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'on ngomong saya ngalus Pak Bu Fir'on ini Allah mengutus Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'on itu saja tidak boleh ngomong kasar pertanyaan ini apa Pak Jokowi ini kamu elek ini bang Fir'on apa kiai ma'ruf ini kamu elek ini bang Fir'on kok kita mencaci maki tanpa etika Fir'on itu saya aku Tuhan yang paling tinggi Fir'on tahu selilitan Allah langsung ngutus malekat dandani untune Fir'on malekat tetakon gusti nopo kok kulo kedandani untune fir'on malekat untune fir'on dandano saya ngapi mosok ngaku gusti Allah kok cangke mes rilitan niku mawan kita gak boleh ngomong kasar kok masa umpamane bukhafifah ada kebijakan salah didik demo kok ngomong yang kotor apa bukhafifah niku rambung bar niku terlu mau panjang mau pendek sama sama-sama gak jelas ano pak latif pak latif ini pak dirilantas ini kawan saya dulu dari dirilantas Yogyakarta siap dan saya bilang polisi di Indonesia itu udah baik dan yang jelek cuma satu polisi ciluk lampu merah menggok moro-moro iya mas ono ngunukin dan kurang hajar kalau tau gue elem komplit makan ngaji gue sarok kan kalau belok kiri itu beberapa pilihan alternatif turn left go ahead belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti lampu kadang-kadang tulisan kadang gak gak mesti seperti itu dimanfaatkan oleh oknum polisi teman-teman lantas begitu menggok iya ciluk bang pernah bu tapi keren di lantas jawa timur pak latif nih pajeknya kendaraan langsung naik terima kasih pak latif jangan lupa nambah ya pak latif jangan terakhir ya yang ketiga surat al-ambiyah ayat 60 eh cah-cah nom mereka yang lain berkata kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini namanya ibrahim ketika ibrahim gebuki berhala itu dia masih di usia muda ayat ini memberikan isarat bahwa pemuda seharusnya menjadi seseorang yang berani menumpas kebatilan menegakkan kebenaran sebagaimana nabi ibrahim muda berani menumpas berhala dan menunjukkan kepada masyarakat atas kebenaran Tuhan pertanyaannya adalah piye caranin dua anak kayak ibrahim nah ini bian ijazahim bahayasin dengan bapak kulo yang disampaikan kepada saya pengen dadiwong gede sarate ono telu ini siji tirakat loro ziaroh nomer telu sodakoh niki kulo angsal saking bapak kulo bapak kulo saking bayasin tirakat ziaroh sodakoh tirakat itu bentuk enak bangun malam tirakat itu bentuk enak poso sunah tirakat itu bentuk enak kata wirid kata dikir terutama ibu-ibu alhamdulillah bu saya gak menyombongkan istri saya istri saya minimal sehari membaca solawat 15.000 kali tak keloni bujuku solawatan salallahu alhammad salallahu alhammad bujuku loni diwayu hangel salawati wekarati bangkula anakkula turu disolawati bujuku Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad muka-muka anakku soleh al-fatihah pengsatus fatihah bujuku kan cerewet turu tak cekal cangkemi Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muka-muka bujuku cangkemi merah cerewet al-fatihah jeneng muka-muka kok di fatihah tetap cerewet tambah yasin saktah lileh rampung buk nge tirakat saya mengatakan onone bukho vifah niku jadi gubernur selain beliau hebat mesti mergoti rakati wong tuwane apa bedone wong bian kali wong saat ini wong bian gawene nandur ngarep ngarep ngunduh wong saat ini gawene ngunduh tapi ragilem nandur wong bian nandur kayu jati gak pernah ngarep ngarep ngetok kayu jati nandur wet kelopo orang tau ngarep ngarep ngombed degan bedo kali wong saat ini gawene ngetok kayu jati orang gelem nandur jati gawene ngombed degan ragilem nandur kelopo sinten pulo lawang bian ini gawene nandur ngarep ngarep ngunduh segilem ngunduh ragilem nandur ini kono teluh siji maling lorok pemborong teluh codot dan dilanjen dengan galem ane ngunduh ragilem nandur berarti kelas mukoyo codot tirakat kalau ibu-ibu ditambah tirakat punggromadun nomor lorok ziaroh ziaroh ini artinya mengunjungi ziaroh kepada yang hidup untuk minta didoakan kalau ziaroh soan pak kiai marzuki pak kiai tulung kalau didoakan ziaroh kepada yang mati mendoakan maka saya dari dulu gak pernah setuju kalau bahasa ziaroh kubur diganti wisata religi ini bahasa apa ibu-ibu muslimat ajeng soan gusdur yang tebuireng ini gusipang kok menggunakan bahasa wisata religi orang pantas menggunakan bahasanya kiai al-muhafadah al-kodimis soleh apa ziaroh kua ini wisata religi begitu mulih kalau bu ini assalamualaikum papa iya mamah yu-yu mamah itu meletak meletak yu-yu biasa mawan yang terakhir sodakoh inna awliya allah lay yanalu mirrohmatillai wasa'ata ridwani bikas rotil ibadah walakin yanaluha bisa khawatin nafsi wal istihana tianid dunya sesungguhnya para wali-walinya Allah diangkat derajatnya oleh Allah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bukan karena banyaknya ibadah tetapi karena banyaknya sedekah bu kalau kita sedekah memberi orang miskin yang harus berterima kasih yang memberi apa yang menerima yang harus berterima kasih yang memberi atau yang menerima apa rata-rata jawabannya yang menerima anda salah kalau kita memberi kepada orang miskin yang harus berterima kasih yang memberi bukan yang menerima kenapa karena pemberianmu kepada si miskin hanya menyelamatkan dunianya si miskin tetapi doanya si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhirat si kaya maka yang harus berterima kasih yang memberi bukan yang menerima maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan putra putri kita generasi yang dhuryatang toyibah soleh solehah amin Allahumma amin terakhir bapak ibu tetaplah bersabar dengan semua keadaan belajarlah dari sabarnya orang berpuasa orang berpuasa itu haus lapar dahaga, kenapa dia bisa bersabar? jawabannya adalah kenapa orang berpuasa walaupun haus lapar dahaga dia bisa bersabar? karena orang berpuasa yakin adan maghrib pasti datang karena yakin adan maghrib pasti datang artinya apapun masalah kita kenapa harus bersabar? karena yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi dan mudah-mudahan bermanfaat wala'afu mingkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa habib al-qulbi ya khayru al-baraya selamat menikmati 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 selamat menikmati